Oke, balik lagi di Surya ATLM Kali ini Surya akan bahas nih Gimana caranya untuk mengupload dokumen atau sertifikat Workshop yang kita udah dapet sebagai ATLM Nah, sebelum itu masuk dulu ya di akun SIMKMASING-MASING Nah, kalau misalnya teman-teman gak bisa masuk Bisa hubungin pengurus DPC-nya Yang jelas yang harus diingat adalah user ID Ataupun username lah ya Simpelnya gitu Nah, untuk user ID atau username ini sebenarnya gak boleh diubah Bukan gak boleh ya Disarankan tidak dirubah oleh DPC maupun DPW Bahkan DPP pun Sekalipun Karena kenapa? Kalau misalnya kita kelupaan Setidaknya kita punya KTA fisik Kita bisa masukin Tapi kalau misalnya kita rubah Ya, ternyata kita bisa ingat nih Lebih enak misalnya dengan nama Surya Kayak gitu Boleh silahkan gak masalah Yang penting Kalau misalnya ada masalah Jangan salahkan pengurusnya Kayak gitu Jadi kita salahkan diri kita sendiri Nah, ini Banyak yang dikomplankan oleh Bruce Karena kenapa? Banyak yang dirubah Nanti kalau misalnya ribet Nanti kalau misalnya ribet gak bisa masuk Apa namanya pengurus yang dikejar-kejar Seperti ini Jadi itu teman-teman Nanti kalau udah masuk tampilannya seperti ini Dan nanti sebelum meng-input Jadi harus dipastikan dulu Di account setting dan kurikulum VT-nya Itu sudah lengkap Ya, lengkapnya gimana Surya? Kalau account setting itu ada email Ya, yang udah tercantum dan itu aktif Kenapa? Harus aktif, sir Kalau misalnya lupa password Bisa pakai forget Account Ya, tapi kalau misalnya Emailnya gak aktif Percuma Gak bakalan dikirim email Kayak gitu GPP bawah Kita lupa password Kayak gitu Ya Terus Kurikulum VT itu Ada tiga yang penting Yang pertama adalah data diri Nah, itu memuat dengan data diri kita Termasuk alamat tinggal Dan password Nah, itu harus dilengkapin dulu teman-teman Kalau disitu alamat tinggal Sebisa mungkin dimasukin adalah alamat domisili Kenapa? Seperti itu, sisur Karena ini amanah dari pengurus DPW Dimana saat verifikasi Akan agak susah Untuk mencari akun yang Mana dia pengurus Apa namanya Anggota dari DPJ tertentu Tapi alamat domisilinya Alamat yang tersantum Bukan daerah itu Misal Suria di Kabupaten Bekasi Tapi alamat Yang tersantum itu Bukan Kabupaten Bekasi Salah kota Bakalan agak susah Walaupun deketan ya Kota sama Kabupaten Apalagi yang beda provinsi Jadi harus diupdate Selama kita pindah-pindah Misal kayak gitu Dan kita gak tau ya Ada ATLM yang memang pindah-pindah Ada yang ATLM stay disitu aja Kayak gitu Itu yang pertama Yang kedua Data pendidikan Data pendidikan itu ada Instansi pendidikannya Terus ada tahun masuknya Ada titelnya Ada peminatan Dan nomor ijazah Kayak gitu Masuk termasuk tahun Tulus ya Nah nanti Untuk peminatan Tulis aja TLM tuh Teman-teman ya Nomor ijazah Jangan sampai ketukar Dengan nomor serinya Ya Ditanyakan aja deh Selama kampus Kalau lebih Pakai yang mana Karena itu menentukan Teman-teman Kalau misalnya Di STR berbeda Dengan ijazah Yang bisa jadi Pas daftar Gak bakalan diterima Karena beda Ditakut Itu palsu Seperti itu Karena sekarang Banyak palsu Terus yang ketiga Itu adalah Tempat kerja Pertama Tempat kerja ini Nanti disesuaikan Teman-teman Sekarang udah update Banyak tuh Pilihannya Dari mulai Freelance Ada UDD PMI Ada Spensiunan Pun ada Jadi dulu Kan cuman Tiga doang Itu Kalau gak salah PNS Karyawan swasta Sama Eh ya Sudah lupa Pokoknya ada Sekarang udah Di update Dan sudah Diperbarui Jadi harus Teman-teman Di update juga Jangan Di demik Nah setelah itu Sudah selesai Dipastikan Sudah lengkap Masuk ke menu P2KB Terus masuk ke Permohonan Melakukan P2KB Nah Disini itu Ya Sebelumnya maaf Kalau misalnya Gak Surya tampilkan Karena Takut disalahgunakan Dan kemarin Surya Sedikit curhat Akun Surya Dibopol Dan Alhamdulillah Masih bisa Surya balikin lagi Ya Dengan Bantuan pengurus Jadi ya Makasih buat Pengurus-pengurus ini Jadi Kayak gitu Maaf Oh gak bisa Surya tampilkan Disitu itu Udah ada alamat Ataupun Dada diri kita Yang ada di Kuribun VT Tinggal nambahin Nomor STR Terus Institusi pendidikannya Sama Kalau gak salah Itu Akhir masa STRnya Sama Tahun Daftarnya Masuknya Kalau gak salah Nah Kalau masa Berakhirnya itu Disesuaikan dengan Tanggal lahir kita Ditambah 5 tahun Dari pembuatannya Misalnya STR aktif Ataupun dibuat Di tahun 2023 Otomatis Bakalan Habis Di tahun 2028 Seperti itu Nah Ini Kesampingkan Terkait dengan Isu terbaru Ya teman-teman Dari RUU Omnibus Low Dimana Dalam tersebut STR bakalan Di Apa namanya Seumur hidupkan Bagi teman-teman Kalau misalnya Ada Unok-unok terkait RUU Omnibus Low Boleh komen aja Di bawah Gak apa-apa Kita saling sharing aja Itu Dan itu Nggak tahulah Nanti bisa Pembahasan di belakang Kalau misalnya Udah Tinggal nanti Disimpan aja Nah Kalau misalnya Belum masukin Sama sekali Teman-teman Terus Maksa nih Kita mau masukin Keburang pengisian Tidak bakalan Diterima Karena ada Notifikasinya Biasanya disitu Bahwa Data belum lengkap Kayak gitu Teman-teman Harus lengkapin dulu Setiap melakukan Apapun Harus dilengkapin dulu Data dirinya Nanti kalau misalnya Udah Misalnya nih Suruh Aku ternyata STRnya udah Expired Suruh Gimana dong Aku baru Aku suka gini Silahkan komunikasikan dulu Dengan DPC nya Biasanya sih Dimudahkan Karena Pengurus pun Itu HTLM Gitu loh Saling menjaga Tiga profesinya Tentu yang Ada yang lain Kalau Misalnya tetap Pakai sopan Ya Terus Dan kayak Lagi ngejar Maling Gitu loh Kalau misalnya Seperti itu Wajar Kalau pengurus Apa namanya Enggan bantu Kayak gitulah Di balik Kalau misalnya Dilemu dikejar Padahal Gak ngapa-ngapain Gitu loh Gak bikin salah Enggak Bukan urusanku juga Kayak gitu Ya Intinya gini Pengurus itu Dari bayar Dan bekerja ikhlas Dari dirinya sendiri Tidak ada sih Yang ditunjuk Tapi Dia Mau Menguruskan orang lain Kamu Kalau misalnya Jadi anggota yang baik Jangan seperti Orang yang Kepepet Terus Apa-apa Ngurus Harus kepepet Ngurus STR Perpanjangan Hamin seminggu Jangan ya Karena apa Prosesnya itu Gak cepat Ya Di proses Dari verifikasi Berapa lama Proses Belum kamu Nginput Kalau misalnya Salah Harus Diulang lagi Harus Diupdate lagi Baikin lagi Itu baru verifikasi Belum masuk ke STR Kalau STR Datanya Salah Gimana Karena teman-teman Surya Banyak Yang salah Ada yang mulai Namanya Salah Beda dengan itu Ada yang Tanggal lahirnya Salah Tempat lahirnya Salah Sampai dengan Profesinya Salah Kompetensi Maaf Jadi Cuma harus Terlalu Biasakan Baca dulu Baru melakukan Dengan melakukan Dulu baru Baca Kita ATLM Bekerja sesuai dengan Oke Balik lagi Nanti kalau misalnya Sudah disimpan Bisa lanjut Ke borang pengisian Ini Di borang pengisian Ini Sebenarnya Banyak banget Daripada Nakers lain Kita ada 24 Namun Yang digunakan Itu Dari Poin 1 Sampai Poin 12 Untuk workshop ini Masuknya Dimana Sisur Nah Yang memang Bingung Antara Masuknya Di nomor 5 Atau Nomor 8 Kan itu Sama-sama Tulisannya Workshop Nah Ini teman-teman Mudahkannya Untuk nomor 5 Itu khusus Bagi yang Melakukan Atau melaksanakan Ada logo patel Simpelnya Gitu Tapi Kalau misalnya Kita dapat Sertifikat Pelatihan Magang Atau workshop Dari Dinkas Ataupun Kemangas Dari pemerintah Itu Masuknya Baru Ke poin 8 Seperti itu Teman-teman Bedakannya Simpel Seperti itu Gak usah Puyang-puyang Nah Kalau sudah tahu Membedakannya Langsung saja Klik input Di dalamnya Nanti akan Beberapa Kolom Harus diisi Teman-teman Ingat Yang bintang ini Adalah wajib diisi Ya Nama acaranya apa Terus area kegiatannya Palah Ya Jadi kalau misalnya Ini kan ada 3 nih Teman-teman Lokal Nasional Dan Internasional Nah Lokal itu Di bawah 3 DPW Yang ini Ya Misal Ada kegiatan workshop Di Jakarta Depotomi lah Misal Yang ikut Ternyata Cuman Peng Apa namanya TLM Jakarta aja Kayak gitu Berarti itu masuknya Kalau misalnya Tambah Jawa Barat Berarti itu juga lokal Nah Kalau misalnya Tambah Banten Itu juga lokal Tapi kalau misalnya Tambah satu lagi Empat Misal ada Jawa Tengah Ataupun Jawa Timur Ataupun Sumatera Belayah lain Di Indonesia Itu Dianggapnya Nasional Seperti Nah Nanti kalau Internasional Gimana Biasanya ada 7 atau 8 Lebih W yang Internasional Masuk dengan KLM Di luar Indonesia Ya teman-teman Ya Tuh Kayak ACLS Kalau gak salah Ya itu Itu ada Yang dari Internasional Ya Terus Statusnya Kita sebuah Peserta Panitia Moderator Ataupun Bagi Bagaimana Biasanya Peserta Panitia Berarti harus Input Atau Joint Di JPL Ada Keterangannya Misal Contoh Seperti Peserta 3 SKP Jadi Harus Dilihat Tuh 3 SKP 3 SKP Cari 3 SKP Yang Peserta Ya Peserta 3 SKP Oke Berarti Ini Klik Lokal Simpelnya Gitu Cara Bodohnya Gitu Tapi Ada Cara Pinternya Adalah Tanya Dulu Ke Apa Namanya Panitianya Itu Workshop Lokal Atau Nasional Internasional Jadi Kalau Misalnya Workshop Nasional Biasanya Lebih dari 2 hari Biasanya Lebih dari 2 hari Dapatnya 5 SKP 6 Sampai 10 Bahkan Misalnya Pelatihkan Bang Barah Teman Surya Yang Dapat 10 SKP Itu Memang Perpanjangan Kalau Misalnya Ikut Nah Berarti Harus Di input Di Angka 10 Sampai 12 Nah Untuk Update Terbaru Karena Dulu Surya Pernah Bikin Juga Untuk Jumlah JPL Kalau Bisa Jangan Ditulis 10 Sampai 12 Sampai 20 Karena Nanti SKP Yang Didapet Bakalan Beda Jadi Harus Diketik 10 Kalau Enggak 12 Eh 20 Ataupun Angka Diantara Itu Surya Anggapannya 10 Surya Kasih Nama Terserah Dulu Terus Kasih Lokal Reserta Tempatnya Ngasal Dulu Aja Terus Penelenggarannya Ngasal Dulu Aja Gak Apa Terus Untuk Dokumen Ini Perlu Diingat Teman Teman Biasakan Di bawah 200 KB Tapi Barusan Surya Coba Coba Yang 200 Lebih Bisa Gak Tau Nih Atasnya Sampai Sampai Berapa Tapi Ini Berdasarkan DPW Itu Di bawah 200 Saja Karena Untuk Meminimalkan Kapasitas Dari Dari Surfer Nya Masukin Tuh Tanggal Mulainya Dan Tanggal Selesainya Ini Contoh Punya Ini Contoh Punya Surya Ya Ini Surya Juga Sudah 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 Nompres Nompres Masing-masing Ya Teman-teman Ya Pake Apa Ya Mungkin Di Ketik Kajak Kompres PDF 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 Segini Kalian Keluar Semua Tuh Bakasurnya Biasanya Pakai PDF Ini Karena Lebih Simple Ini Gak Terlalu Ripet Ini Bisa Dimasukin Oke Kita Contohkan Untuk Di Track Aja Ini Yang Ambil Yang Kecil Masukin Kesini Nah Kalau Sudah Bener Bakalan Muncul Notif Seperti Ini Ada Tulis Nyalah Kalau Misalnya Di Atas 200 Itu Gimana Sur Resiko Kalau Misalnya Enggak Masuk Bakalan Ulang Eh Enggak Ulang Sih Ngedit Kalau Misalnya Mau Verifikasi Kan Kita Harus Memakan Waktu Juga Terus Selewaktunya Misal Sehari Aja Tanggal 11 Misal Hari Terus Simpan Kita Contoh Contoh Sukses Nah Kalau Contoh Yang Enggak Sukses Ke Input Datanya Gimana Semuanya Bikin 10 Juga Ya Cal Terus Oke Barang Su Oke Terus File Apa Ya Cari Di Contoh File Yang Lebih Dan 500 Oke Contoh Inilah Ya Petunjuk Teknis Nyalah Ya Yang Kapanya Bermb Ini Dukin Kesini Terus Simpan Kan Lama Soalnya Upload Itu Juga Butuh Waktu Gantung Dengan Kapasitas Internet Masing-masing Ya Pemun Ya Surya Mah Standaran Aja Makanya Agak Aman Nah Nah Ini Bakalan Ada Tulisannya Soal Tidak Berhasil Di Upload Ini Alhamdulillah Berarti Udah Di Update Dari DPP Atau Vendor Nya Ini Dabatnya Kayak Gini Teman Tidak Upload Kalau Dulu Ini Tulisan Ini Tidak Ada Cuman Ada Hasbin Safe Terus Nilai SKP Berapa Untuk Ngetahuin Gimana Klik Aja Buk Ini Boleh Ini Boleh Buk Masuk Ketahunya Kan Tahun Ini Kan Jangan Lihat Yang Lain Aja Nah Ini Contohnya Yang Gak Masuk Dan Yang Masuk Nih Ini Contoh Yang Pertama Yang Masuk Dimana Di Bawah 200 KB Ini Contoh Yang Di Atas 200 KB Kalau Udah Kayak Gini Gimana Teman Teman Cara Ngatasinya Ya Tinggal Klik Edit Terus File Not Found Masuk Data Yang Tadi Yang Sudah Di Kompres Sini Simpan Lagi Bakalan Nanti Ada Bisa Masuk Seperti Ini Contoh Yang Bisa Bakalan Nanti Ada File Nanti Kalau Misalnya Kita Klik Ini Otomatis Kedulung Nah Gimana Cara Buat Ngapus Nya Kan Ini Double Teman Teman Tinggal Tunggu Hapus Yang Menurut Kita Salah Klik Hapus Nah Klik Tunggu Yang Yang Lain Itu Yang Bisa Surya Sampaikan Yang Jelas Tolong Saling Menghargai Antara TLM Terutama Kepengurus Karena Kepengurus Tidak Kepengurus Terima kasih Duh